so guys welcome to Mepet Vlog tantangan dari teman-teman Sablon Jawa Timuran yang mengadakan acara di Sesana Kerida di daerah Terawas Kabupaten Mojokerto jam 1.45 di tanggal 3 Desember yang mana nanti jam 3 MU main Manchester United melawan Newcastle setelah meraih poin imbang tiga sama di kanan-kanan terserai kemarin sudah kan teman-teman nanti malam kita pendinginan lagi tanda warung depan dimana warung UMKM lokal yang menjual kebutuhan yang sangat kita butuhkan waktu itu kopi, mie, sampai nunggu loading soalnya di dalam saya crowded banget suun ngancari suun sang nyakseni pada ngedalan sing tali wati citronik ati kesipun rambungi selamat menikmati yang bilang bahwasannya SJT 6 kali ini itu SJT pernah didatangi sama teman Sablon itu tadi kami gak tau ya doi datang dari komunitas mana bisa jadi doi juga orang luar yang ya gak seneng aja sampai skena Sablon khususnya di Mojokerto ini yang kebetulan tuan rumah aku teman-teman dugem kan kami dari selaku vendor kan selaku vendor ya sedikit review lah bukan memihak kepada manapun ya harus pengalaman kami lah selama bekerja sama di sana dan juga mengalami apa yang terjadi di sana memang sih yang kemarin itu saya setengah setuju setengah gak setuju dengan pendapat di atas soalnya UMKM sangat minim kan UMKM sangat minim dimana itu adalah hal yang sangat-sangat riskan di dalam suatu acara ketersediaan iya sih kebutuhan pangan iya sih ngombek kopi rokok terus makan terus aku juga kemarin aku ketemu teman-teman dari salah satu komunitas terus aku komplain bahwasannya itu mas aliran cas listrik gak masuk di tenda mungkin ini juga bisa buat apa ya evaluasi lah buat teman-teman SJT yang ketujuh yang kebetulan besok itu bertempat di Kediri emang konsepnya bagus ya konsepnya iklimnya itu dengan alam konsepnya aku memang aku di tenda tapi cuma ya perlu diperhatikan aku memang menurut untuk teman-teman panitia SJT 6 wengi aku ketersediaan listrik terus lampu aku bilang gitu terus sanitasi kemarin juga banjir lah banjirnya untuk budak didik gak ngaruh tapi aku ngatur di kacabunan hahaha karena sih gak usah pun kemarin ya aku sempet mau ngomongan sempet aku wengi sempet tau wawancara tapi cuma gak tak lebono di video mungkin nanti tapi gak ngerti nanti dilebono tangga sampai mas Ryo orang random sih yang tak wawancara tapi terlalu eksplisit sehingga mungkin nantinya gak tamasin video soalnya aku wengi kemarin kesan-pesan lah kayak ulasan SJT kali ini aku ya apa doi ya bilang lah nek kurangnya apa namanya merchandise boot merchandise lah itu ngane soalnya doi bilang bahwasannya SJT ini lebaran dari sabloners mungkin bahkan bisa dibilang sak nusantara lah soalnya ini lalu gak enak kayak SJT ini yang paling penting itu oleh-oleh yang dibawa pulang ngomongnya ngunu wengi ini masih ya itu emang si overall wengi mepet happy kok mepet happy semua happy cuaca iyo itu itu patri kalau nguan patri oleh nyiwer kira kenemenin nampak papo hanas hahahaha ini nyiwer deh nyiwer deh mincing-mincing lepatos lepatos yang nyiwer tengah-tengah mawan patri yos mendung-mendung tipis-tipis lah ini pawangi sempat gahar iya wengi wis dos pawangi bisa lah cepinnya ngandung-ngandung jalo ngolek pawangi janungnya asli pawangi kenemenin oleh nyiwer pawanas acara kemarin itu aku nengarani ku gak bukan sebuah kekurangan cuman yuk sebaik-baik manusia kan karena manusia sempurna sih ya dan yang bisa kita bilang bahan evaluasi mungkin karena orang-orang di balik layar atau panitia yang mengusahakan acara ini itu menurutku ngampun ten loh ngampun ten saes tu niki mungkin orang-orang yang ada di balik ACTN namikiku bukan orang yang memang membidangi ikumang lah membuat event skala besar kan beliau-beliau kan pengusaha dan di amanati dipasrai dimandati acara dengan sebesar ini menurutku iku just bagus asli untuk ukuran pengusaha yang menghandle sebuah event skala nasional soalnya ini tidak hanya Jawa Timur walaupun kita juga memang SGT ya terus iyalah enjoy the vlog sampai lah kita belum loading ini 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 doorprice doorprice yang hadirkan buat untuk SCT6 meja rotari ini ini yang mau cek peta kodang ini saya ketelui juta jam bret oleh LCGC mbak 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 iya kemarin juga sponsornya ada dua yang besar ada Nirwana tekstil ambik Senjaya SBS toplus lah ya asik mariolejiki tapi mau mahal wajar lah dikono orang orang apa-apa dua satu saya melo saya 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 jadi best camp semangat buat mepet production buat nark naruh barang terus ih ini kita lagi pending ya loadingnya di pending dulu soalnya belum dapet apa cep cepan belum dapet cep cepan so yuk di ruangan yang cukup luas ini kita ada tempat yang disini lupa netian teman-teman yuk masipur masanggit masrovik lagi prepare nah kayak nyep no materi ini aku gak ngerti serius sumpah aku gak ngerti lah ini mimbar apa ya apalah itu namanya mimbar mimbar aku gak ngerti serius serius ini tempat tempat dimana awadeh bermalam sampai ngetenny loading sound videotron teman-teman ngetenny loading kalau 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 ngetik kalau nyepak no materi kalau bingung vlog kalau kita terima kasih kita mendukung MU yang bakalan padahal nah akhirnya mari haup haup bu 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 ternyata anjing solusi lagi siuu masroviksa ngepan materi besok ya silang silang apa buat abis ini kalau soundnya dateng kita loading ya cekitan nah ini jam setengah empat ya mas rio beserta ikan lagi turun ikan ikan lapo dan wayai mepet untuk loading dimana yang loading disini cuma berdua mas zibur dan mas rio yang rai ini berkelana dalam ruang dan mimpi jadi asik lah waktu itu tapi pas isu yang bukai wong atus bukai wong anu wong anjir jam menunjukkan pukul wow empat lebih seperempat for information hawan ini ternyata terawas terawas bagian bawah deh kurang mungga mungga dia matahari mulai terbit balik mulai join sing liani berkelana dalam ruang dan mimpi divasol audio audio profesional jawa timur tampak pagi lagi sebelum senam cakep cakep audio enak tenda ini kita dimana peserta dimana peserta se nusantara ini minggu istirahat kemarin akhirnya loading jam jam 4 aku turuh jadi yang loading mas rio valik mas rovek masih bur masih bur berempat sekarang hari kedua tadi lepas 6 6 6 oke hari ini acara awal lanjut sampai nanti sore sudah sarapan sudah minum kopi sudah rokokan ya ayam lah sampai acara mulai selanjutnya untuk informasi sasana kerida ini tidak salah 5 hektare yang ngomong oke ini salah satu hadiah utama sebuah meja Thailand dilengkapi dengan mesin curing nah ini proses dimana door price diturunkan gila door price ini kira-kira berarti pira mas apa buat lain ini orang pira ini orang gede-gede yang lancang lancong suasana di dalam ruangan pameran SJT6 asli wah aku tak ngerti lah memang sablon itu tekniknya banyak dan gak hanya sekedar lagi lihat gak hanya sekedar desek enggak ini detail gak paham apa after 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 pokok disolah tidak 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 mas komunitas malang keren masih kumang rakyat narasumber lagi satu satunya hal yang adem mingi ini mbak eh oh iya keren banget dan ini gak hanya itu gak hanya desek esek itu enggak warna itu putih baru ireng baru kuning baru abang baru hijau kamu kasih tahu hijau hijau pinggir ini pokoknya itu hijau itu itu aku tahu itu itu hijau itu yang itu hijau gila keren 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 dan senjaya SPS yang sudah bersedia menjadi spesial utama kemarin panitia aku bilang bahwasannya sudah untuk acara SJT 6 pada kali ini untuk pengambilan ini untuk pengambilan pengabadian momen dimana panitia dan juga termasuk visual video kemarin itu kebetulan saya handle juga teman-teman dari Mepet Production Pak Tri pesen ini saya pasrah kepada penjenengan kepada vendor masalah pengabadian momen yang penting tidak lebih buruk daripada SJT yang sebelumnya kalau bisa lebih baik atau atau disamakan dengan SJT yang sebelumnya saja bukan berarti SJT sebelumnya buruk enggak enggak cuman akhirnya kita sebagai vendor yang sangat profesional bukan berarti pengambilan dokumentasi dari SJT yang sebelumnya buruk tidak tapi memang mepet sangat enggak sombong amat dengan harga yang besar dan berintegritas tinggi profesional di bedangnya karena juga ini event setahun sekali ya Nek Ngarani itu Nek Ngarani kalau bisa dibilang itu lebarannya para saploners Nusantara SJT maka dari itu kami mengoptimalkan keambilan angle dan suasana yang terjadi pada waktu itu ya ikutlah kelebihan dari mepet harga murah berintegritas bayangno yang penting harus dikarisbawai bahwasannya aku memang enggak melanggar enggak melanggar apa boleh ngerani kita enggak kita enggak masalah kita semuanya kalir kita naik servis enggak naik masih loadout saw wadeng loadout anjing anjing boleh nyamai sabel sabel nyamai apa namanya solasi suatu hal yang mengasihkan ketika ngejob ini kumang rek bertemu dengan kenalan baru bertemu dengan kawan lama sampai loadout soalnya maliki mulai terus gunting gunting ini masih reolah nyolasi apa ini asli sponsor yang sudah menyeponsori kemudian anak anak kayu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada klien yang disini itu adalah panitia dari Sablon Jawa Timuran spesifiknya dugem dunia kesuter mojopahit kami berterima kasih yang sangat banyak karena sudah mengizinkan mepet untuk bersilaturahmi dan juga cowah nomor CG awes bersilaturahmi karena dengan silaturahmi persegi tidak akan putus dan juga thanks to teman-teman vendor kemarin bareng-bareng sama mepet di acara tersebut ada videotron satra visual Surabaya mas Zainul wah mas Zainul respect divasol pak sawo jenengi mas Ryo oke pak divasol soundnya kenceng tapi gak loro itu sound banter gak loro gak atuh kerungu gak loro gak loro gak kuping divasol respect dan juga terima kasih buat event organiser kemarin yang sudah menonton jalannya acara kemarin terima kasih mas Tio respect Sasanagrida juga tempat yang sangat nyaman sejuk sama yang teman-teman kalau punya acara yang berskala besar diutamakan skala besar soalnya tempatnya bener-bener gede luas dimana akun ini tempat kerbang sampai venue sing wingi ini melaku itu melaku di gerbang sampai venue terima kasih mungkin kekurangan yang sangat bisa dimaklumi di acara besar di acara dengan masa sebanyak itu oke saya kemal wabilahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati